Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahraindra dari dietmentoring.com dan di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari diet untuk penyakit kolesterol yang saya buat khusus untuk Anda orang-orang yang punya penyakit kolesterol atau yang sudah mengkonsumsi obat-obat penurunan kolesterol tapi tidak kunjung membaik dan kita kali ini lebih spesifik membahas tentang apa sih resiko atau bahayanya kalau tubuh kita sampai kekurangan kolesterol ya karena memang akan sangat berbahaya sekali tapi sebelum kita membahas tentang apa aja resikonya atau bahayanya kalau kekurangan kolesterol maka mau tidak mau kita sedikit flashback dari materi kemarin ya tentang apa sih manfaat kolesterol bagi tubuh yaitu manfaatnya adalah membantu produksi vitamin D kemudian membantu produksi hormon steroid kemudian yang ketiga membantu melindungi sel kemudian yang keempat membantu produksi osam peduh dan yang kelima membantu masalah otak ada lima manfaat kolesterol gitu ya karena itu ketika kita bicara soal kekurangan kolesterol yang mau tidak mau berkebalikan dari ini maka kita akan mengalami lima defisit akan tetapi kita akan membahasnya cukup empat saja yang pelindung sel ini kita nggak perlu bahas jadi kita akan bahas kalau defisit vitamin D seperti apa kalau defisit hormon steroid kalau defisit asam peduh dan defisit nutrisi untuk otak konsekuensinya akan seperti apa kita mulai dari yang pertama kalau kita kekurangan kolesterol maka kita akan mengalami defisit vitamin D sementara vitamin D itu punya fungsi yang sangat vital di dalam hubungannya dengan tulang gigi artinya kalau Anda defisit kolesterol Anda akan mengalami defisit vitamin D dan konsekuensinya tulang Anda akan lebih rapuh gigi Anda juga akan seperti itu jadi tulangnya tidak akan sekuat biasanya lalu vitamin D juga ini berhubungan dengan yang namanya sistem kekebalan tubuh kalau kekurangan vitamin D tentu sistem imun Anda akan menurun kekebalan Anda akan menurun dan tentu Anda akan gampang banget sakit lalu yang kedua tentang hormon steroid kalau Anda kekurangan kolesterol Anda akan defisit dalam produksi hormon steroid hormon steroid itu kan berhubungan dengan hormon sek baik laki-laki atau perempuan kalau bagi perempuan kita perempuan dulunya sekarang ya kalau perempuan kekurangan hormon steroid maka dia akan defisit hormon perempuan yaitu hormon estrogen hormon estrogen ini sebenarnya ada di dalam tubuh laki-laki ya akan tetapi dia lebih tinggi di tubuh perempuan karena itu estrogen disebut sebagai hormon perempuan nah kalau perempuan kekurangan estrogen konsekuensinya apa Mas Dika? ya konsekuensinya adalah pertama dia akan lebih cepat monopause dibanding orang yang kolesterolnya cukup atau orang yang estrogennya cukup kedua dia akan banyak sekali mengalami insomnia susah banget untuk tidur intinya gitu ya jadi kalau Anda perempuan yang susah tidur jangan-jangan Anda mengalami kekurangan hormon estrogen ini bisa jadi kekurangan hormon estrogen diikuti dengan tingginya hormon testosteron gitu itu banyak banget sekarang lalu hormon estrogen ini fungsinya adalah menjaga kelembapan sekaligus mengenyalakan kulit jadi kalau Anda kekurangan hormon estrogen ya kulitnya kering, kulitnya pecah-pecah dan kulitnya juga kusut gitu ya perempuan mana yang mau kulitnya kusut gitu ya lalu perempuan juga akan cenderung mudah depresi ya bad mood, gampang marah emosi untuk hal-hal yang nggak jelas yang semula tiba-tiba dia lagi bahagia itu bisa lagi langsung marah atau uring-uringan nggak jelas gitu lalu perempuan yang kekurangan kolesterol atau kekurangan estrogen dia akan mengalami gangguan haid gangguan haid itu ya haidnya bisa sakit haidnya bisa telat haidnya bisa terlambat dan bahkan bisa sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tidak haid kan ngeri banget nah sekarang gimana kalau yang laki-laki ini kekurangan hormon steroid atau kekurangan hormon testosteron kalau laki-laki ya hormon testosteron ini ada juga kok di tubuh perempuan gitu tapi lebih banyak di tubuh laki-laki kalau perempuan punya testosteron yang banyak itu namanya hormonal imbalance pernah saya bahas di video sebelumnya ketika saya mau membahas tentang hyperglicemic silahkan tonton cari ya intinya kalau laki-laki kekurangan testosteron konsekuensinya apa sih masika konsekuensinya adalah satu ototnya akan mengecil udah pasti itu kalau kekurangan testosteron kemudian maaf laki-laki penisnya bisa mengecil bener penisnya bisa mengkerut lalu sampai kekurangan testosteron ini banyak banget loh laki-laki yang penisnya mengecil entah itu karena kekurangan kolesterol atau kekurangan testosteronnya itu diikuti dengan tingginya estrogen karena hormonal imbalance gitu ya terus sama dengan perempuan kekurangan testosteron bagi laki-laki juga akan membuat dia bad mood depresi gampang gampang marah emosinya berubah-ubah gak jelas gitu dan yang pasti kemampuan seksualnya akan menurun ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan sih pokoknya kalau sampai kekurangan hormon steroid kekurangan hormon seks maka kemampuan seks baik laki-laki atau perempuan itu akan sama-sama menurun jadi gak bergairah gak intim dan lain sebagainya jadi dari segera kolesterol ini bisa mengganggu keintiman rumah tangga Anda mengganggu apa namanya regenerasi silsilah keluarga Anda kalau sampai kekurangan kolesterol terus kemudian maaf manisnya mengecil terus nafsu seksualnya turun ya gak bisa bikin keturunan kan kayaknya kayaknya simpel tapi sejauh itu gitu nah sekarang kemudian yang asam empedu kalau kekurangan kolesterol maka produksi asam empedu akan bermasalah asam empedu itu untuk apa sih asam empedu itu untuk membantu memetabolisme lemak jadi kalau Anda asam empedunya kekurangan defisit gitu pada saat makan yang mengandung lemak tubuh gak bisa mengurai gak bisa membantu dalam memetabolisme konsekuensinya apa kalau kekurangan asam empedu ya potensinya adalah fatty liver jadi hati Anda dibungkus sama gaji tuh misalnya hati dibungkus dengan gaji kan ngeri banget gitu sementara kalau hati itu sudah dibungkus dengan gaji susah banget untuk disembuhkan operasi juga ya harus ganti hati gitu meskipun ada caranya gitu ya caranya caranya gampang sih ya di diet mentoring sendiri udah banyak banget teman-teman yang fatty liver akhirnya bisa sembuh tanpa menggunakan obat tapi kalau diterangkan nanti video ini jadi panjang banget jadi intinya bisa gitu ya saya sendiri udah banyak menangani orang-orang yang fatty liver di diet mentoring dan bisa sembuh terakhir terakhir sekarang tentang otaknya gimana sih kalau otak kekurangan kolesterol ya Anda harus ingat bahwa liver kok liver otak ini adalah organ yang dia membutuhkan kolesterol paling tinggi 25% kolesterol itu akan digunakan oleh otak karena apa digunakan untuk penghubung antar syaraf kebayang gak tuh kalau kekurangan kolesterol ya hubungan antar syaraf itu tidak akan harmonis tidak akan baik kode-kode yang saling mereka kirimkan gak akan terterima dan itu akan mengacaukan kerja di dalam tubuh kita selain itu Anda akan depresi juga pasti gitu ya bad mood juga insomnia juga kemudian Anda ingat Anda akan menurun Anda gampang lupa Anda gampang apa namanya gak ingat sesuatu dan bahkan dalam wujud yang lebih serius itu bisa menjadi dimensia jadi tiba-tiba Anda mengingatkan berbagai memori yang pernah terjadi di masa lalu Anda gak ingat sama sekali dan bahkan juga bisa menyebabkan Alzheimer jadi kolesterol itu ternyata penting banget untuk otak jadi itulah penjelasan saya tentang apa sih resiko kalau sampai Anda kekurangan kolesterol yang pasti tidak baik untuk tulang Anda kemudian tidak baik untuk metabolisme tubuh Anda kalau kena lemah tidak baik tidak baik untuk masalah seksual Anda masalah seksual pandisnya bisa kecil terus perempuan kulitnya bisa cepat kering kemudian heightnya terganggu dan lain sebagainya dan bahkan untuk otak kolesterol kalau sampai defisit tentu akan bermasalah sangat vital nah dari 3 video saya jelaskan sejak awal tentang kolesterol itu apa dan fungsinya apa video kedua manfaat kolesterol itu apa dan yang ketiga apa resikonya kekurangan kolesterol Anda paham oh ternyata kolesterol itu penting banget kolesterol itu tidak berbahaya cuma masalahnya mengapa ada orang yang sakit kolesterol kok ada yang tidak mengapa orang yang kolesterolnya tinggi itu dia mengalami sakit sementara ada orang lain yang kolesterolnya jauh lebih tinggi tapi dia tidak sakit dan saya pernah mengalami sendiri dulu ketika kolesterol saya 230 saya punya banyak banget keluhan penyakit tapi ketika kolesterol saya 370 kenapa saya baik-baik saja ini akan saya bahas di video besok tentang mengapa kolesterol itu bisa dianggap penyakit dan mengapa kolesterol itu tidak perlu dianggap penyakit jadi itu penjelasan saya sampai jumpa di video berikutnya dan mohon Anda share video ini karena di luar sana banyak banget orang yang punya keluhan kolesterol meskipun sebenarnya kolesterolnya tidak terlalu tinggi dan meskipun sebenarnya kolesterolnya tidak berbahaya sampai jumpa di video berikutnya saya Nika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati